Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi saudara-saudara peserta mata kuliah di digital entrepreneurship semester awal 2020-2021. Satu, mudah-mudahan Anda semua sehat, tidak ada gangguan, dan dalam keadaan yang baik. Kita masih ketemu secara online, termasuk kuliah semester baru itu dimulai pada hari ini, dan tetap belum bisa, kita belum bisa masuk kampus. Jadi, yang masuk kampus kecuali kalau ada alasan-alasan yang sangat mendesak. Oke, hari ini sambil mengisi waktu sampai jadwal pitching terlaksana, kita hanya melihat, ya, apa, menjadi, memberi masukan saja tentang informasi-informasi yang barangkali nanti bisa Anda adopsi untuk dijadikan sesuatu di dalam proyek Anda. Jadi, sifatnya pengayaan saja. Karena pada saat ini menurut saya Anda sedang sibuk berproses persiapan untuk mematangkan produk Anda dan menghadapi pitching pertama. Nah, ada dua belas yang saya lihat sudah masuk. Yang tim yang belum masuk, batas akhirnya adalah nanti malam. Oke? Nah, hari ini saya mau sharing saja. Sebenarnya mungkin Anda sering baca, mungkin Anda sering melihat, mungkin Anda juga sudah mempelajari beberapa hal yang akan saya ungkap di sini. Nah, materi kita hari ini adalah digital business and technology trend. Lebih kepada wawasan, kita mau lihat sebenarnya di luar sana itu seperti apa. Nah, ini satu hal yang sedang berusaha kita atasi di kampus. Ya, gimana mahasiswa itu pada umumnya berpikirnya itu hanya seputar itu-itu saja, itu-itu saja. Jadi, kalau Anda lihat, coba Anda sendiri lihat riwayat. Ya, riwayat Anda membangun aplikasi mulai dari mata kuliah. Mata kuliah yang arahnya ke aplikasi itu mungkin pomograman web, pomograman mobile, pomograman visual. Ya, dari tiga mata kuliah pomograman itu, umumnya mata kuliah itu pomogramannya mengarah ke proyek. Ya, mengarah ke proyek yang menghasilkan sebuah aplikasi. Nah, coba Anda lihat. Ya, mungkin kalau Anda belum ya, Anda baru selesai tiga mata kuliah itu, sekarang nanti mau masuk tugas aplikasi. Coba Anda lihat senior-senior Anda atau tanya sama senior Anda, atau lihat arsip-arsip di perpustakaan. Ya, tugas aplikasi sama mata kuliah itu kok sama? Ya, tugas aplikasi sama mata kuliah kok sama. Bahkan ada tugas mata kuliah sudah dikumpul, sudah disetor, sudah dikasih nilai. Itu lagi yang mau diangkat jadi tugas aplikasi. Ya, jadi saya bilang, saya umumkan di sosial media, mungkin Anda sempat melihat. Ya, ada message saya, saya lupa di grup atau di Facebook fanpage, ya. Kalau saya ditugaskan jadi penguji tugas aplikasi, kemudian ketemu dengan mahasiswa yang membawa tugas kuliah pemogramannya ke tugas aplikasi auto tidak lulus. Saya sampai bilang begitu. Kenapa? Ya, karena kebiasaan mahasiswa, teman-teman Anda, senior-senior Anda, mungkin mudah-mudahan bukan Anda. Kebiasaan mereka begitu, dari bahkan mungkin tugas pemograman yang mana, nanti pemograman yang berikutnya cuma ganti bahasa. Ya, itu lagi idenya. Ya, masuk tugas aplikasi, itu lagi judulnya yang dia bawa. Masuk skripsi, itu juga judulnya. Loh, padahal di kampus itu mestinya kita belajar untuk mengembangkan diri. Ya, memang yang diberikan oleh dosen itu punya keterbatasan. Ya, dosen juga mungkin tidak sempat mengikuti perkembangan, tapi Anda yang sebenarnya membutuhkan untuk mengikuti perkembangan itu. Ya, kalau dosen mengikuti perkembangan, mungkin sedikit agak repot. Setiap semester ganti susunan mata kuliahnya berubah lagi. Ya, tapi ya, kita harus lakukan itu, apa boleh buat. Ya, besok semester ini saya mengajar mata kuliah pemograman web lagi. Materinya akan berbeda lagi dengan kelas, mungkin, ya, kelas SD kan pemograman webnya dari saya semester lalu. Itu materinya akan berbeda lagi. Kenapa? Trendnya berubah. Perkembangannya berubah. Ya, jadi, kalau kita hanya melihat yang itu saja, yang itu saja, itu saja, ketika Anda lulus, Anda keluar dari kampus, Anda akan terkejut melihat bahwa di luar sana ternyata Anda tidak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Ya, yang Anda lihat cuma itu, itu saja, itu, itu saja. Sementara dunia di luar sudah berubah. Ya, seperti, apa, seperti kapten Amerika baru bangun dari bekunya. Ya, kan? Ya, untung kalau dalam cerita itu dia cepat beradaptasi. Nah, kalau tidak. Oke? Ya, terus terang, dari ide produk yang Anda tawarkan, ya, saya kembali mengatakan bahwa saya tidak dalam posisi mengatakan ide produk Anda tidak layak. Ya, saya dengan Pak Akhir cuma bisa bilang, oke, kita lanjutkan, tapi jalankan seperti ini. Nah, saya terus terang, saya mau bilang, ya, ide produk Anda itu kayak gitu-gitu juga, gitu. Ya, menurut saya tidak ada yang berani inovasi. Ya, kemarin ada, oke, untuk inovasi di IOT, oke, boleh, tapi, ya itu, saya sudah kasih alasan, jangan ambil resiko karena IOT itu butuh investasi, butuh waktu, ya, gitu. Lebih kepada pertimbangan itu. Tapi kalau besok Anda mau kembangkan itu, silahkan. Ya, nah. Terus, mungkin ada yang nanya, Pak, inovasi seperti apa yang mesti kita lakukan? Kira-kira di luar sana seperti apa? Nah, ini tujuan dari materi saya hari ini. Ya, saya mau kasih wawasan. Itu pun juga apa yang saya sharing. Ini barangkali sebentar lagi akan basi. Bayangkan, loh. Ya, sebentar lagi mungkin akan basi. Jadi, kalau kita tidak update, ya, maka pengetahuan kita, ilmu kita, itu mungkin tidak akan terpakai. Ya, sekarang, ini bocorannya. Kalau Anda ikuti perkembangannya, sekarang orang-orang yang menggunakan atau mahir di dalam bidang bahasa pemugeraman PHP, PHP, ya, PHP, ada? Oh, ada. Anak SI kan bimbingannya sama saya, ya. Ya, apa? Pemugeraman webnya sama saya, ya. Nah, itu aktivis-aktivis PHP, itu lagi rame. Kenapa? Isu yang berkembang adalah PHP bakal dikusur. Nah, loh. Ya, PHP nggak akan dipakai lagi. Kenapa? Backend, itu JavaScript udah bisa. Ya. Muncul bahasa baru namanya Go Language. PHP bakal ditinggalkan. Wah, rame, rame. Aktivis-aktivis PHP. Saya juga aktivis PHP, tapi saya nggak ikut rame. Ya. Bukan aktivis sih, maksud saya. Saya juga pengguna PHP. Ya, bukan aktivis. Saya juga pengguna PHP, tapi saya tidak ikut rame. Saya akan migrasi. Artinya apa? Mahasiswa pemugeraman web SI yang kemarin masih belajar PHP. Sorry. Ya. Sorry to say. Mahasiswa SI sekarang nggak belajar PHP lagi. Ya, ngapain kita ngasih yang nanti bakal ditinggalkan? Nah, itu tren. Ya. Itu tren. Saya waktu rapat dosen kemarin, saya juga sempat sampaikan ke teman-teman dosen. Ya. Tolonglah. Dunia sekarang itu sudah, dunia development itu sekarang sudah menggunakan konsep service-oriented architecture. Ada yang tahu service-oriented architecture? Coba tulis di chat. Siapa yang tahu service-oriented architecture? Siapa yang tahu service-oriented architecture? Tidak, Pak. Tidak, Ji. Oke. SOA, apa? Service Oriented. Pernah dengar SOA? Yang TI, yang TI pernah dengar SOA? Belum, Pak. Belum. Yang SI, ingat nggak SOA? Ingat, Pak. Saya ingat. Apa? Apa itu, Stephanie? SOA itu layanan yang diberikan dari service to service. Service to service. Soal itu baru googling, ya? Oke, ada yang bisa jelasin lagi. Ada yang bisa nambahkan. Silahkan. SOA. Nah, kan? Yang TI nggak pernah dengar SOA, kan? Erlan, arsitektur sistem yang membuat dan menggunakan proses bisnis dalam bentuk paket layanan setanjang siklus hidupnya. Oh, belum. Belum to the point, nih. Belum to the point. Layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan konsumen. Iyalah, bukan. Bukan. SOA itu arsitektur sistemnya. Bukan arsitektur aplikasinya. Bukan dalam konteks layanan usernya. Layanan software yang diberikan lewat jaringan internet. Ya, karena memang pemicunya adalah internet. Lebih spesifik lagi, Tonal. Aplikasi berbasis service. Seperti apa, Rafli? Seperti apa, Rafli? Berbasis service itu seperti apa? Enggak, enggak. Semua web pasti HTTP. Bukan. Yang di TI pernah bikin API. Pernah dibahas di kuliah apa? Siapa nih channel Sekoda? Atas nama siapa lagi? Pemograman web. Oh, belajar API. Oh, ada event. Oke, thank you. Pemograman web. Oke, that's good. Tahu enggak Anda kalau itu service oriented? Tahu? Kalau SI saya yang ajarin, jadi saya tahu. Kalaupun dia tidak tahu, salahnya. Dia lupakan saya. Perancangan aplikasi dengan pelayanan yang sudah ada. Maksudnya, Devi, diperjelas. Yang sudah ada itu bagaimana? Oke, gini. Intinya, kita bikin program, ya, sorry, bukan kita. Lo aja kali ya, saya enggak. Anda bikin program, ya, input, proses, output, semua fiturnya, ya, Erlan saya kira mau jawab. Ya, semua fiturnya dipaketin dalam satu aplikasi gede. Ya, terus nanti ngandalkan installer untuk pasang di komputer pengguna. Itu udah enggak zaman. Ya, itu sudah enggak zaman. Kalau kita bikin aplikasi dengan, katakanlah, empat fitur. Ya, katakanlah dengan empat fitur. Tunggu, pin dulu saya punya tampilan supaya saya bisa lihat. kalau Anda bikin aplikasi misalnya dengan empat fitur. Mungkin Anda cuma bikin dua fitur. Dua fiturnya Anda, apa lagi namanya, Anda pakai layanan yang sudah dibikin orang. Itu mungkin tadi maksudnya Devi. Ya, Anda pakai fitur yang sudah disediakan oleh penyedia layanan. Misalnya, Anda bikin aplikasi untuk penjualan online. E-commerce. Ya, haruskah kita bikin layanan katalog? cari di internet. Mungkin layanan katalog itu sudah ada. Oke, tidak bisa Pak. Karena katalognya spesifik. Oke, maka katalog kita bikin sendiri. Ya, terus, orang habis lihat katalog, dia mau belanja. Oke, belanja shopping cart. Apakah shopping cart sudah ada layanan? Sudah ada yang sediakan? beda Pak. Oke, bikin sendiri shopping cart. Ya, apakah pembayaran ada yang sediakan? Ada. Sebut saja, ini trans misalnya. Udah, ada fitur pembayaran. OVO. Ya, maka kita tidak usah lagi bikin layanan untuk pembayaran. Kita pakai service yang sudah disediakan oleh penyedia service yang lain. Maka, program kita yang tadinya segede empat, itu tinggal dua. Kenapa? Karena dua fitur, ya, satu fitur lagi entah apa, ya, dua fitur sudah disediakan oleh penyedia yang lain. itu service oriented architecture. Kita sudah harus siap dengan itu. Bahkan, menyediakan fitur, ya, sorry, menyediakan service, itu pun satu bisnis sekarang. Ya, menyediakan service, itu satu bisnis. Ya, jadi ketika Anda misalnya mau bikin aplikasi, informasi tentang film, ya, film, apa, movie, nah, itu sudah ada, sudah ada yang sediakan service. Kalian tinggal request datanya, dapat data filmnya, tampilkan di aplikasi ini. Jadi, tidak butuh lagi bikin database, tidak butuh lagi bikin daftar film. Daftar film, tinggal request dari service yang sudah tersedia. Mau bikin aplikasi Liga Inggris? Nggak perlu Anda, Anda bikin sendiri input data, nggak perlu Anda bikin sendiri database untuk data Liga Inggris. Ya, itu bisa langsung ngambil API yang sudah disediakan. Desport DB ada. Ya, Desport DB itu menyediakan semua Liga sedunia. termasuk Indonesia, cuman saya belum pernah nyoba data Liga Indonesia. Nah, poin saya adalah bahwa di luar sana itu sudah lama seperti itu. Nah, Anda, senior Anda, ya, harusnya sekarang berhenti di Anda deh. masih dengan pola-pola yang kemarin-kemarin. Bahkan ada istilah saya mengatakan apa ya, Visual Studio rasa VB6. Tahu VB6 tahun berapa? Ya, VB6 itu 2006, kalau nggak salah sampai 2010 orang pakai. ya, habis itu keluar Visual Studio. Nah, Visual Studio itu sudah untuk mobile. Ya, sudah bisa untuk mobile. Tapi, sampai skripsi kemarin, ini sudah 2019, 2020, masih ada yang pakai, yang bangun aplikasi menggunakan Visual Studio terasa VB6. Ya, nggak zaman kalau Anda berniat seperti itu tinggalkan. Ya, nggak ada yang mau pakai. Apalagi Anda mau penjadikan bisnis. Nggak. Ya, saya nguji mereka deskripsi. Saya bilang itu aplikasi pun nggak ada yang mau pakai. Kenapa? ya itu. Satu, dia bikin pakai Visual Studio, tapi style-nya VB6. Dua, itu tugas skripsi dari tugas aplikasi dari tugas kuliah itu terus di bawah. Ya, jadi kejengkelan saya ngomong, itu nggak, itu project-mu itu nggak ada yang mau pakai. Ya, kenapa terjadi seperti itu? karena mahasiswa jarang melihat. Mungkin melihat, tapi tidak mau eksplorasi, tidak mau mencoba. Nah, Anda sebagai pebisnis, ya, jangan melihat bahwa saya sudah belajar apa dan cuma itu yang saya bisa. Tidak begitu cara pikirnya. Anda sebagai pebisnis harus melihat, di luar sana orang pakai ini, maka saya harus pakai itu. Kalau tidak, saya tidak kompetitif. Begitu pikirannya pebisnis. Atau orang di luar sana pakai ini, saya mau pakai yang sana. Saya, orang pakai teknologi A, saya mau pakai teknologi X. sehingga saya punya positioning. Ya, sehingga saya jadi beda dengan yang lain. Layanan lain masih pakai input pin. Saya mau pakai fingerprint. seperti itu berpikirnya entrepreneur. Bukan diukur dari diri Anda. Saya cuma diajar ini, Pak. Saya tidak bisa apa-apa lagi. Tidak begitu. Ya, lihat apa yang ada di luar, apa yang bisa Anda adopsi. Pak, belajar lagi. Ya, iyalah semuanya dipelajari, teman. Ya. Tidak mungkin kita hanya lihat terus tiba-tiba. Ya kan? Kecuali kalau nanti bisnis Anda mapan, insya Allah, amin. Ya, ada penghasilan, ada revenue. kamu bisa rekrut orang, bayar dengan gaji berapa. Nah, kalau gitu enak lah. Ya kan? Wah, layanan serupa sudah pakai fingerprint. Saya mau pakai face recognition. Langsung buka lowongan. Dicari programmer kemampuan membangun aplikasi face recognition. Nah, kalau gitu silahkan. tapi kan sekarang belum. Ya, kalau aplikasi Anda, kalau Anda sudah mapan, kemudian bisa gaji orang, oke, gampang selesai. Tinggal cari tuh ahlinya. Tapi, memutuskan untuk merekrut ahlinya pun kan tuh wawasan. Ya, kalau kamu tidak banyak melihat, kamu tidak melihat, tidak melakukan eksplorasi, kamu tidak tahu bahwa di luar sana sudah ada fingerprint, di luar sana sudah ada pengenalan wajah, di luar sana sudah ada apa, note TV, apalagi namanya pengenalan suara. Ya, bahkan saya tidak tahu di kelas mana, kelas yang saya ajari sempat saya tunjukkan tentang IoT, ya, di mana tidak jauh-jauh, di rumah saya sendiri, ya, dari smartphone saya, saya matikan, saya pas hidupkan, apa, saya hidupkan CCTV saya di rumah dari smartphone, kemudian saya nyalakan lampunya di sini, kelihatan nyala di sana. Itu pun masih bilang, haa, seperti tidak pernah lihat. Tidak boleh gitu, kalau tidak pernah lihat, jangan malu-maluin. Ya, saya mencoba mengumpulkan beberapa informasi, ya, kalaupun nanti informasinya menurut Anda, ah, kita sudah punya produk ini, Pak, ya, kita sudah punya ide projek ini, kayaknya susah. Oke, jangan sekarang lah, ya, tapi Anda pikirkan ke depannya. Ya, sebenarnya tren ini mestinya Anda dapatkan informasinya dari awal, tapi saya takut kalau nanti waktunya banyak terbuang. Nah, kalau Anda sudah dapat informasinya dari awal, kalau Anda sudah melihat dari awal, mungkin wawasan Anda untuk ide projek Anda juga akan sangat bervariasi. Ya, saya belum menganjurkan untuk Anda memodifikasi ide projeknya, biarkan aja dulu, tapi paling tidak Anda sudah punya gambaran. Ah, ini kayaknya cocok saya terapkan di projek saya. Nanti dirilis dua. rilis tiga. Karena kan Anda tugas aplikasi harus menghasilkan rilis satu. Atau siapa tahu mereka tak kita rubah. Oke? Ya? Nah, teknologi yang ada selain bisa kita jadikan obyek dari bisnis kita, artinya ketika orang pakai layanan cloud misalnya, teknologi cloud, kita juga bisa dong jualan aplikasi di cloud. Jadi, saya mau jual storage di cloud. Boleh. Ada teman saya bisnisnya sekarang apa? Menyewakan ruang pertemuan Zoom. Kenapa? Trendnya orang pakai Zoom. Jadi, dia bayar Zoom, terus dia sewakan 50 ribu 3 jam. Zoom kan kalau free 40 menit. 50 ribu aja untuk 3 jam, itu sudah satu sesi kuliah lengkap. Ya? Jadi, bisnis lah. Ya? Jadi, fitur-fitur teknologi itu di samping bisa jadi bisnis kita. Kalau Anda sudah punya ide bisnis, mungkin kalau saya bilang ini bisa jadi ide bisnis, berarti kau harus serombak. Bertimbang sama timmu dipertimbangkan baik-baik. Tapi, di sisi lain, kita bisa berpikir bahwa, oh ya, itu bisa saya terapkan. Jadi, kita nggak jual, tapi kita pakai. Ya kan? Ya? Ya, seperti misalnya payung. Payung itu, ada orang yang memutuskan, oh itu payung berguna. Sebentar lagi bakal laris. Oke, kita jualan payung. tapi mungkin Anda sekarang berada di posisi, aduh, ini barang yang saya bawa, ini nggak bisa basah, maka kita pakai payung. Paham maksud saya ya? Ya, jadi, yang saya paparkan di sini, bisa jadi nanti Anda berpikir, oke, kita jual itu, kita ganti ide bisnisnya. Ya, walaupun sejauh ini, kalau berani, berani. Ya, atau, oke, itu bisa kita pakai. kita nanti tambahkan fiturnya. Oke, nah, ada satu situs blog sebenarnya yang membuat ini, trend. Ya, bahwa trendnya sekarang, ini, ya, inside 22, 2020 trends, digital transformation. nah, bahwa sekarang, itu trendnya mengarah kepada di sisi digitalnya, di sisi teknologinya, itu adalah ini. Ya, artificial intelligence dan machine learning. Machine learning, jangan anggap ngeri ya, jangan anggap, jangan takut. Ya, masuk, terjun. ya, kalau machine learning itu kalian lihat seperti jeram, terjun dah mendingan basah sekalian. Ya, oke, blockchain, blockchain sejauh ini masih asing, saya baru mau belajar. Ya, cloud computing. cloud computing sama IT yang sesuai dikasih ya, conversational UI. Seperti apa itu conversational UI? Kemudian security and privacy, kemudian biometrik, tadi yang saya cerita, fingerprint. Ya, kemudian customer experiences, CX. Ya, ini yang berkembang generasi istilahnya ya, business strategy, customer interaction, workforce, workforce itu tenaga kerja, management team sebenarnya. Business operation, kemudian business model. Ini yang perlu kita amati kalau kita mau lihat trendnya seperti apa. Ya, sayangnya di website ini dia tidak mendetailkan ini, dia tidak mendetailkan semua. Beberapa dia jelaskan. jadi saya ambil poin-poinnya, kemudian saya cari apa yang bisa kita bahas dalam konteks poin-poin ini. Ya, saya bahas satu-satu. yang pertama adalah artificial intelligence. Ya, dulu Pak Saiful itu mengajar artificial intelligence. Ya, itu mahasiswa TI. Itu ngeri. Ya, ngeri. Kenapa? Programnya susah. Bahasa pemogramannya namanya prolog. sekarang kita tidak belajar itu. Ya, anak TI juga tidak belajar AI lagi. Ada ya AI ya? Ya, ada, machine learning ada ya? Ada machine learning. Tapi machine learning itu adalah turunan dari AI. Jadi AI itu besarnya, kemudian machine learning itu turunannya. Nah, kenapa Anda harus mempelajari AI dan machine learning? karena trendnya hampir semua aplikasi itu sudah menerapkan machine learning. Ya, paling tidak apa lagi? Kalau aplikasimu, ini di smartphone saya, kalau dia lagi nyala, ya, kalau dia lagi menyala, maka dia lihat mata saya. Jadi, kalau dia tidak lihat mata saya, ya, kalau dia tidak lihat mata saya, nanti dia redup, mati. Apa? Screennya blank. Apalagi namanya, standby. Ya kan? Tapi kalau dia lihat mata saya, maka dia akan terus menyala. Artinya, kesimpulan bahwa smartphone saya mengambil kesimpulan bahwa saya sedang memandangnya. Lihat, bagaimana sebuah smartphone mengambil kesimpulan bahwa dia sedang dipandang. itulah artificial intelligence. Ya? Kalau saya, saya pakai sidik jari untuk ini, apa? Ini mati, ya. Saya tidak, ini tombolnya di sini, saya tidak tekan tombol apapun, saya pakai sidik jari, dia langsung on. Saya kira ini HP Anda juga seperti itu, mereknya biasa kok. Ya? Nah, bagaimana bisa dia tahu bahwa ini sidik jari saya? Kalau sidik jari orang lain juga tidak mau nyala. Artinya kan dia berpikir, Pak, ini sidik jarinya siapa nih? Ya? Dia tidak mau nyala kalau bukan sidik jari saya. Artinya, dia sudah pintar memutuskan, ya, dia sudah pintar memutuskan bahwa ini sidik jari yang orangnya yang punya nih. Jadi, begitu saya sentuh sidik jari, dia langsung nyala. Oke? Itu artificial intelligence. Dan itu sudah sangat-sangat lazim. Ya? Jadi, malah, kalau saya berani bilang, jadi aneh. Ya? Jadi aneh kalau bisnis atau produk digital Anda itu tidak menyentuh AI. Ya? Makanya saya bilang, ide bisnis Anda juga kurang seru menurut saya. Masih yang itu-itu juga. Tadi saya bilang gitu kan? Ya? Masih yang itu-itu juga. Gak gitu loh. Gak ada yang baru. AI dong. Gitu. Ya? Machine learning. Ya. Arham sama Arham sama Alifka siap-siap ya. Ya? Di pertemuan yang lalu saya sempat cerita tentang situasi yang saya amati bahwa susah si pencatat meter. Ya? Pencatat meteran listrik itu susah kalau rumah kosong, rumah ada anjing. Pernah saya cerita itu kan? Pernah. Saya pengen supaya ada aplikasi yang membantu ya? Mungkin membantu si pencatat meter atau mungkin membantu si pemilik rumah untuk mencatat meternya. Caranya dia foto. Ya? Nanti dari fotonya angka meternya terbaca. Dan kita pakai machine learning untuk menerjemahkan fotometer itu menjadi angka lalu kemudian menjadi data untuk dia bisa perkirakan berapa yang saya mesti bayar. Oke? Saya terbuka saja. Itu proyek yang saya siapkan untuk Arham sama Alifka. Karena tidak ada yang mau temani dia jadi satu tim. Ya? Nah. Mesin learning sekarang itu tidak sulit. Kenapa? Sudah ada layanan cloud-nya. Ya? Google punya Azure Microsoft Azure punya Amazon punya Ya? Tinggal kita pilih. Bayar pak. Ya iyalah namanya juga bisnis. Mereka jualan itu. tapi ada fitur di mana kita bayar Rp5.000 pertama. Kalau kurang dari Rp5.000 belum bayar. Anda tahu tentang itu? Anda tahu tentang itu? Ada layanan cloud untuk machine learning yang kita baru bayar kalau sudah lebih dari Rp5.000. Jadi dari pengenalan gambar misalnya kalau sudah Rp5.000 baru kita ditagih. Tahu tentang itu? Kalau tidak tahu itu yang saya maksud Anda kurang wawasan. Oke? Makanya melihat tren itu harus buka mata. Ya? Sekarang transaksi itu mencapai Rp190 bilion USD. Miliar USD. Transaksi menggunakan artificial intelligence. Ya? Peningkatan 60%. 97% pengguna sebenarnya sudah menggunakan artificial intelligence. Tapi dia tidak tahu. Contoh yang tadi saya bilang pengenalan sidik jari, pengenalan mata. Itu ada di aplikasi, ada di smartphone tapi kau tidak sadar bahwa kau sedang menggunakannya. Ya? Trendnya naik. dan itu akan memberikan nilai tambah bagi pelayananmu. sekarang coba pikirkan. Kira-kira di dalam sistem itu mana yang bisa kita pakai AI. Oke? Yang kedua ada yang disebut dengan blockchain. Oh, tunggu. Kayaknya ada yang saya lupa harusnya. Nah, ini dia. Harusnya ini dulu. Ya? Blockchain itu kira-kira begini. Saya sebut misalnya di sini nama dari atas Adrian Agatha Alexander. Ya? Misalnya si siapa? Alifka misalnya. Alifka bertransaksi dengan saya. Ya? Bertransaksi dengan saya. Tapi dalam transaksi itu melibatkan Adrian melibatkan Agatha melibatkan Alexander. Maka kita berlimah itu menjadi satu chain. Ya? Satu tie. ketika Alifka membuat situasi yang berbeda, mengatakan situasi yang berbeda, maka yang tiga ini bisa validasi. Itu nggak valid. Kayak gitu loh. Kenapa? Kalau satu mata rantai, semua blok dalam mata rantai itu harus sepakat bahwa ini berubah. Ketika di ujung-ujung ada yang melakukan perubahan tanpa merubah mata rantai yang lain, maka langsung ketahuan bahwa itu tidak valid. Seperti itu blockchain. Jadi Anda bisa bayangkan kalau begini, user Anda mengatakan saya sudah bayar. Saya sudah bayar. Tapi ternyata tidak. Kalau sekarang itu bisa terjadi. Tapi kalau sudah menerapkan teknologi blockchain, maka memang sampai hari ini juga blockchain masih agak jauh tapi kita bersiap saja. Pelajari memang dari sekarang. Siapa tahu nanti bisa diimplementasi. Dengan blockchain nanti bisa tervalidasi. dari blok A, blok B, blok C semuanya mengatakan oke, si D valid. Seperti itu. Nah, sekarang yang menggunakan blockchain itu sudah banyak. Ini contoh. Ada website di sini Anda bisa nanti website ini bukan website gambarnya ya, tapi website yang menjelaskan tentang 50 contoh blockchain ini. Nanti Anda bisa lihat-lihat contoh-contoh. Sayangnya kalau saya mau jelasin di sini satu-satu terlalu kecil dan ini terlalu banyak. Tapi intinya blockchain itu sudah dekat. Anda sudah bisa pelajari dan sudah bisa timbang-timbang bagian mana dari layanan kita yang bisa menerapkan blockchain. Itu trend. Ya. Itu trend. Bukan barang baru. Sudah lama. Oke. Kemudian yang juga sudah lama adalah oh ya ini tadi memang kelihatannya lebih banyak ke apa lagi namanya lebih banyak ke security-nya. Ya. Tapi ini semua adalah bagian dari blockchain yang bisa Anda ambil peranan. Ya. Atau mau melayani transaksi pembayaran misalnya begini untuk bisa join di salah satu chain ya itu kan harus ada fee misalnya supaya dia betul-betul bisa dijamin ya ada pembayaran. Oke. Saya bikin bisnis untuk melayani transaksi pembayaran blockchain. bisa bisa ke situ ya. Atau kita mau sertifikasi berbasis blockchain. Jadi ini adalah hak cipta saya. Misalnya Anda ngaku ini hak cipta Anda. Oke. Sini saya sertifikasi dijamin valid. Kalau itu punya Anda pasti bisa dibuktikan. kenapa? Saya punya rantai block yang panjang. Seperti itu. Ya. Blockchain untuk patent dan intellectual property. IP itu intellectual property. Burung ya di Anda ya. oke. Yang keempat. Cloud computing. Cloud computing ini sudah sering dijelaskan. Bahkan ada mata kuliah khusus di kampus kita. Cloud computing komputasi di awan. Tadi Stephanie bilang Pak bukannya AI itu cloud computing. Bukan. Ya. Sekarang AI machine learning itu sudah tersedia di cloud. Tapi dulu akhir ajarnya di core computing itu bisa membuat AI. Itu yang saya bilang tadi bahwa AI itu sudah ada di cloud. Iya Pak itu maksud jadi kalau kita mau membangun layanan kita layanan produk layanan terus mau menerapkan artificial intelligence misalnya atau machine learning itu sudah ada tersedia di cloud yang tadi saya bilang kita daftar kita pakai nanti 5000 recognition 5000 proses pengenalan menggunakan machine learning mereka boleh kita ditagi bisa ya application Google jualan maps Google jualan Google docs Google form ya itu semuanya application software as a services coba dilihat lagi ada platform as a services infrastructure as a services software as a services nah banyak database as a services itu juga jadi satu layanan nanti cloud nah anda bisa berpikir membangun layanan berbasis cloud atau berpikir memanfaatkan layanan di cloud nanti di nanti di tugas aplikasi kelas tugas aplikasi kita ketemu ya saya akan kasih gambaran bahwa sebenarnya anda gak perlu bikin database sendiri di server kita pakai cloud aja anda gak perlu Stephanie bisa diam dulu ya Stephanie ya ya kalau setiap saya bicara kau potong nanti temanmu terganggu oke nah nah tuh saya lupa deh sampai mana tadi oh anda bisa bikin ya sistem dimana anda cukup bikin webnya misalnya kemudian webnya taruh di cloud databasenya ada di cloud jadi kita gak perlu hosting ya databasenya sudah tersedia bisa bisa itulah cloud dan ini sudah barang lama kok ya ini sudah barang lama dan akan jadi trend dimana semuanya berbasis cloud oke lalu IOT oke IOT bukan sekali lagi saya ingatkan IOT bukan tidak boleh ya tapi untuk pengembangan IOT itu pasti anda butuh modal yang lebih besar ya kan karena membangun perangkat itu kadang-kadang tidak sekali jadi ya membangun perangkat itu anda mungkin harus merancang merancangnya sudah pakai apa sudah pakai biaya mengujinya pakai biaya ya kan nah terus bagaimana mewujudkan dia menjadi bentuk fisik yang apa yang bisa diterima oleh masyarakat itu juga pasti butuh biaya jadi untuk konteks kuliah kita saya tidak anjurkan tapi ini satu trend ya bahwa layanan-layanan berbasis IOT itu terus berkembang istimewanya apa karena thingsnya itu bisa macam-macam ya internet of things jadi kalau misalnya begini orang makan itu ya orang makan itu ada urusan sendoknya ada urusan piringnya ada urusan meja makannya ada urusan makanannya ya bisa jadi semua ini bisa disentuh oleh IOT ya itu jadi terapannya luas banget ya terapannya luas banget cuman memang IOT konteksnya itu lebih mengarah ke perangkat ya kenapa karena hubungan antara pengguna dengan sistem itu biasanya ada sensor atau apa gitu kan dan itu pasti Anda harus membuat perangkat nah itu yang jadi jadi problem kalau di kelas digital entrepreneurship yang sekarang tapi kalau setelah ini terus Anda mau bikin produk IOT Anda silahkan ya oke bukan tidak boleh ya bukan tidak boleh justru saya anjurkan tapi bertimbang lah karena untuk IOT prosesnya agak panjang ya jangan sampai nanti Anda tidak selesai semester ini oke kemudian next conversational conversational UI conversational UI apa ini ini juga sebenarnya Anda tidak perlu berpikir bikin aplikasi canggih ya aplikasi chatbot tahu chatbot ya chatbot di telegram itu banyak chatbot dimana begini bayangkan Anda punya produk Anda punya layanan konsultasi terus klien Anda mau dilayani 24 jam pelanggan Anda pengguna Anda itu dilayani 24 jam apakah Anda tidak tidur selama 24 jam tidur dikit nah pas Anda tidur terus nanti kliennya ternyata minta respon bagaimana caranya ya klien Anda menghubungi Anda user Anda menghubungi sistem Anda di saat Anda sedang tidur ketika dia tidak mendapatkan respon seperti yang dia harapkan maka yang terjadi dia tinggalkan layanan Anda dan dia cerita keluar tentang kecewaannya dia ya kan nah maka trendnya sekarang adalah conversational UI tapi siapa yang menjadi lawan bercakapnya itu namanya bot ya jadi kita bercakap-cakap itu bukan dengan orang tapi dengan bot ini juga butuh artificial intelligence ini juga butuh machine learning ya itu sudah ke sana sekarang cari tahu namanya Alexa Google Home apa lagi Google Assistant ya ya hi Google musik wah dia putarin musik nah itu bentuk-bentuk conversational UI ya ada yang ada yang jual aplikasi ada yang membuka layanan jadi startup hanya dengan chatbot jadi informasinya bukan berbentuk aplikasi bukan berbentuk web tapi berbentuk aplikasi chat di line atau di telegram kalau di ano kalau di WhatsApp itu begitu mau pakai chatbotnya langsung disuruh bayar kalau di telegram itu masih ada yang free-nya di line masih ada yang free-nya ya atau di aplikasi bisa tapi Anda masukkan fitur-fitur artificial intelligence untuk mengenali suara manusia nah itu conversational UI user interface ya berbasis percakapan percakapannya bisa suara bisa diketik dan tanya-jawabnya terjadi ya nah next adalah security dan privacy ini tantangannya makin besar ya kalau dulu security ya seputar hacker kemudian intruder masuk menyusup ya sekarang karena sistemnya sudah terbuka semuanya ya ya service oriented architecture itu memang ada tantangannya karena sistemnya terbuka kemudian orang bisa bisa melakukan melakukan apa lagi namanya intersepsi di segala bagian gitu ya sehingga resikonya juga makin besar makanya sekarang HTTPS itu jadi wajib kalau dulu opsional ya HTTPS kalau hanya kita mau transaksi kalau sekarang sebaiknya semuanya kalau Anda bikin berbasis web semuanya harus HTTPS kenapa itu ter-encrypsi walaupun belum 100% aman ya nah yang paling harus jadi perhatian itu adalah kalau Anda misalnya IoT masalahnya begini contoh saya di rumah saya pakai saklar otomatis ya saklar otomatis tapi untuk menggunakan itu saya harus registrasi ya saya harus registrasi kasih masuk email kasih masuk nomor handphone kasih masuk bahkan ada yang layanannya saya bayar untuk video untuk video security untuk video CCTV-nya IPcam-nya itu videonya penyimpanan videonya saya bayar artinya saya harus masukkan kartu trading nah itu jadi rentan ya itu jadi rentan ketika ada data-data pengguna yang disimpan itu jadi rentan ini Anda mesti ingat ketika Anda menyimpan data pengguna maka pikirkan dengan baik pikirkan dengan cermat security-nya ya Anda bertransaksi misalnya masukkan nama Anda masukkan nomor telepon Anda untuk mudah dihubungi sepele ya nomor telepon ya tapi ketika itu bocor maka Anda yang akan dituntut oke ya jadi hati-hati kalau memang tidak perlu menyimpan nomor telepon email atau identitas yang penting yang lainnya sebaiknya Anda user juga tidak merasa nyaman kalau terlalu banyak pertanyaan yang harus dia isi kecuali kalau memang dia tahu bahwa ini memang terkait langsung dengan layanan dia oke kalau layanan laundry minta nomor telepon oke masih masuk akal tapi kalau layanan laundry minta Instagram buat apa sih ya nah pikirkan baik-baik ketika Anda meminta dan berencana untuk menyimpan data pelanggan ya kenapa karena trend security-nya berkembang juga berkembang dari sisi threat-nya ancamannya berkembang dari sisi antisipasinya jadi Anda harus belajar banyak tentang bagaimana mengantisipasi resiko-resiko keamanan di dalam sistem Anda ya yang saya pesan ketika Anda menyimpan data pelanggan data pengguna Anda Anda harus pastikan itu aman ya kalau tidak itu ada ada perusahaan yang bangkut total gara-gara dituntut satu pelanggannya yang bocor data oke ya Anda Anda nanti bisa baca ini nanti saya share presentasinya Anda bisa lihat item-itemnya di sini tapi intinya seperti itu oke kemudian trend berikutnya adalah biometrik ya ketahui lah bahwa lebih dari 70% perangkat handphone sekarang itu sudah menggunakan fingerprint yang tadi saya tunjukin ya ya 70% pengguna handphone sekarang sudah menggunakan major tape dan 82% penggunanya itu sudah menerapkan jadi ya akuat alasan untuk menerapkan biometrik dalam layanan Anda tinggal dilihat cocoknya di mana jangan dipaksa juga ya wah kita harus terapkan biometrik misalnya tapi sebenarnya di situ nggak butuh ya nggak apa-apa ya kemudian yang Anda mesti ingat juga bahwa biometrik itu juga biometrik itu bukan cuma fingerprint ya biometrik itu bukan cuma fingerprint pengenalan wajah ya pengenalan apa iris mata pengenalan mata dan pengenalan suara teknologinya sudah ada semua tuh ya teknologinya sudah ada di cloud itu sudah ada kita tinggal nyari ya kita tinggal nyari oke ada mahasiswa senior Anda ya saya pernah sarankan untuk buat saya sepenuhnya punya ide saya bikin sebuah pembelajaran bahasa Arab untuk anak-anak jadi ketika anak-anak membaca huruf Arab kena belajar mengaji ya membaca huruf Arab di HP ibunya atau di HP dia kalau dia menyebut hurufnya dengan benar maka ada ada reward gitu ya ada reward apakah dia dapat boneka atau dia dapat pelangi atau dapat bintang nah itu bahasa Arab nah saya cerita ide itu ke teman Anda senior Anda sudah selesai kalau nggak salah 2 tahun lalu dan dia tertarik untuk menggunakan untuk membuat aplikasi tapi karena dia tidak ngerti tentang bahasa Arab jadi dia bikin versi bahasa Inggris ya ketika orang menjemput kata dalam bahasa Inggris dan benar itu langsung bisa dideteksi pakai apa itu pakai voice recognition dan itu sudah ada layanannya di cloud buktinya dia pakai gratis cari di saya lupa saya lupa namanya bimbingannya Pak Saiful kalau nggak salah bimbingannya Pak karena dia anak TI waktu itu saya tidak membimbing anak TI diskusi dengan saya dan saya cerita tentang ide itu dia merespon dan dia bikin bukan versi bahasa Arab tapi dia bikin versi bahasa Inggris saya bikin untuk pembelajaran bahasa Arab sebenarnya pembelajaran belajar Quran sih sebenarnya belajar mengaji sebenarnya dia membuat versi belajar bahasa Inggrisnya dan itu menggunakan machine learning di cloud pakai google kalau nggak salah tapi biometrik kalau konteksnya biometrik itu lebih tinggi lagi karena dia pakai mencocokkan ini suaranya siapa ketika suaranya berbeda berarti dianggap tidak valid ketika suaranya cocok dianggap valid itu bisa Anda pikirkan bagaimana mengamankan sistem Anda dengan menggunakan biometrik atau bagaimana biometrik itu dipakai tapi itu berarti Anda ganti ide kira-kira layanan apa yang kita bisa jual berbasis biometrik oke dan dari sisi teknologi yang terakhir adalah customer experience ini harus Anda betul-betul perhatikan karena kalau tidak Anda punya resiko ditinggalkan oleh customer kalau Anda memperhatikan customer experiences maka diharapkan retensi retensi itu artinya customer itu bertahan menggunakan layanan Anda menggunakan software Anda itu bisa meningkat 42% ya improve customer satisfaction ya kepuasan customer itu meningkat 33% dan increase cross-selling and up-selling cross-selling itu artinya kita bisa menjual lagi ya artinya promosinya bisa di tempat yang lebih luas ya meningkatkan penjualan meningkatkan promosi itu meningkat sampai 32% kalau Anda melakukan pengembangan customer experiences seperti apa itu customer experiences ya kalau Anda di apa lagi namanya Anda pakai gojek misalnya kita sebut aja ya Anda pakai gojek lihat dari waktu ke waktu aplikasi gojek itu berubah ya dari waktu ke waktu aplikasi gojek itu berubah dulu kalau kita mau top up kita mesti ke ATM ya kan mesti ke ATM sekarang tidak ada aplikasi top nah itu bentuk bagaimana mereka mem improve customer experiences ya dulu kita mau chat driver entah itu pesan go food atau pesan mobil atau cargo ride ya kita mau chat males nulis panjang-panjang apa yang mereka lakukan mereka bikin pilihan kalimat bertanya atau menjawab ya dimana posisi Anda tinggal kita tap mau jawab ya oke tap saja itu peningkatan customer experiences nah bagaimana kita bisa mendeteksi apa sih kebutuhan customer ya solusinya adalah di dalam sistem Anda Anda harus membuat apa apa ya dokumentasi dokumentasi misalnya Anda merekam walaupun sebenarnya lokasi tidak berhubungan langsung dengan layanan Anda misalnya laundry misalnya laundry kebetulan lokasinya berhubungan kan karena ada proses antar walaupun misalnya pengguna itu tidak memasukkan data lokasi Anda tetap merekam data lokasinya kenapa mungkin nanti bisa jadi satu kesimpulan ternyata customer saya itu lebih sering memesan ketika dia di kantor daripada dia di rumah berdasarkan data lokasinya dengan begitu Anda bisa memikirkan layanan apa service apa yang saya bisa optimalkan untuk dia muncul ide kita deteksi ketika dia ada di kantor kasih dia notifikasi sudahkah Anda memesan laundry misalnya ya sudahkah Anda karena dia ada di rumah atau ada di kantor berdasarkan data lokasinya ternyata dia lebih sering memesan kalau ada di kantor misalnya oke kalau dia di kantor ya kan nah itu customer experiences itu hanya bisa kita lakukan kalau kita melakukan studi terhadap perilaku-perilaku customer kita perilaku-perilaku pengguna layanan kita ya itu perekaman data sih boleh ya sepanjang kita tidak tidak mengkomersilkan kita tidak menyalahgunakan ya yang penting kita bikin disclaimer bahwa kasih tahu usernya Anda sebagai user dengan menggunakan aplikasi ini setuju bahwa kami merekam data lokasi kami merekam semata-mata dipakai untuk peningkatan layanan ya itu boleh yang penting ada disclaimer itu itu tidak mencuri dengan begitu Anda menangkap perilaku customer Anda mencatat si customer itu selalu memesan layanan Anda atau menggunakan layanan Anda itu ternyata selalu di jam berapa ya nah di jam itu Anda bisa tambahin gitu reminder atau apa ya sudahkah Anda melakukan ini kenapa karena dia selalu melakukan itu di jam yang sama maka yang Anda perlu siapkan adalah lakukan pendataan-pendataan selengkap mungkin ya ada logging kapan dia login kapan dia log out di posisi mana di lokasi mana itu dicatat semua ya di samping Anda juga bisa melakukan survey ada apakah Anda puas dengan ini kalau tidak puas kurangnya apa yang Anda inginkan apa kalau kita improve Anda berharap apa dengan begitu user tahu bahwa oke ada tempat untuk dia menyampaikan pendapat dan ketika dia menyampaikan pendapat ada dampaknya ada pengembangannya jangan sampai kita cuma minta kita survey kita minta pendapat user tapi tidak pernah di upgrade tidak pernah pendapat user cuma ditampung tapi ketika pengembangan berikutnya itu tidak di akomodasi itu bisa mengecewakan dan Anda akan kehilangan pelanggan oke itu customer experience ini bagaimana customer experience itu berubah ya ini prediksi tahun 2017 ya ini penting untuk Anda catat untuk Anda perhatikan yang perlu saya garis bawah ya 20% dari brand artinya penyedia jasa itu pada tahun 2019 diprediksi akan membuang aplikasi mobile mereka malu ya diprediksi akan membuang aplikasi mobile mereka kenapa ada perilaku konsumen begini ketika dia mau menggunakan sebuah layanan tiba-tiba disuruh install dia orang mikir install enggak ya jadi berban itu ya atau dia install tapi kemudian dia enggak pernah pakai kemudian dia hapus ya ada orang yang lebih suka pakai facebook di web daripada pakai facebook di app misalnya nah itu data itu terekam data itu dicatat oleh si penyedia jasa kemudian dia simpulkan oh ya berarti orang lebih suka pakai web daripada pakai nah tanya 2019 20% brand itu tidak mengembangkan lebih jauh mobile app nya ya 30% web browsing itu selesai tanpa buka browser tapi ini prediksi ya ini dibuat tanggal tahun 2017 dan itu terjadi sekarang ya kita bisa mengakses aplikasi lewat web ada layanan berbasis web yang berfungsi seperti aplikasi oke di tahun 2022 blockchain based business akan bernilai 10 miliar dolar tahun 2022 bisnis berbasis blockchain itu akan tumbuh ya nah ini semua terkait dengan user experiences memang agak jauh tapi intinya anda punya wawasan tentang itu oke ya user itu intinya customer experience itu intinya user itu jangan dibikin susah ya dan usahakan customer itu senyaman mungkin tapi jangan juga sotak ada aplikasi yang saya anggap sotak kita selalu dianggap maunya itu maunya itu padahal tidak ya langsung dikasih dikasih penawaran ini 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 padahal tidak ya untuk anda yang untuk anda yang bikin game ini satu pesan saya sebagai customer ya walaupun saya bukan pemain game saya install game di hp saya untuk ponakan saya kalau dia mau santai saya installkan game nah game yang paling menjengkelkan itu adalah game yang asal geser iklan asal geser iklan itu pasti saya uninstall ya saya gak tahu apakah dia serakus apa gitu ya asal pindah layar iklan asal pindah layar iklan itu pasti saya uninstall kenapa customer experience itu mereka gak belajar ya targetnya cuman dapat fee dari iklan padahal aplikasi gamenya itu di smartphone pelanggan hanya berumur hitungan menit ketika dicoba pertama kali menjengkelkan I'm install ya ada lagi aplikasi apa ya bukan game aplikasi saya pernah pernah coba kebetulan saya butuh ya saya cari dan dapat saya lupa aplikasinya apa ya begitu juga aplikasi padahal bukan game ya buka menu oke pilih menu begitu tutup menu langsung muncul iklan kita back muncul iklan padahal isinya gak ada nah itu mereka mengabaikan tentang customer experiences ya saya sampai komentar begitu loh di reviewnya saya kasih bintang satu kemudian saya bilang padahal isinya gak ada kamus ya kalau gak salah kamus kamus bahasa bugis cari-cari kalau di playstore kamus bahasa bugis yang ada komentar saya jangan kau install itu aplikasi oke nah sekarang kita lihat di sisi bisnisnya ya di sisi bisnisnya yang ini adalah perilaku dari pengguna ya perilaku dari pengguna pertama adalah online activity jadi dengan mengetahui perilaku pengguna kita bisa memprediksi kira-kira apa yang bisa kita berikan kepada pengguna ya apa yang terbaik yang bisa kita berikan online activity itu disini gak ada skalanya ya itu lebih banyak lebih banyak chatting sekarang aktivitas online itu lebih banyak chatting yang hijau itu tunggu dulu disini gak ada skalanya yang ini gak ada skalanya ya saya asumsi bahwa yang hijau atau ini berdasarkan urutan bahwa paling banyak itu news kemudian chatting kemudian belanja kemudian entertainment kenapa entertainment paling bawah karena biasanya entertainment pakai bayar ya entertainment activity sendiri itu 79% video ya 75% movie 61% TV shows dan 72% musik nah yang bikin aplikasi musik ini perlu jadi fokus ya bahwa penggemar musik itu tidak sebanyak penggemar video oke kemudian sistem penunjang keputusan untuk belanja ya dasar mereka memutuskan mau belanja atau tidak ya pertama yang paling tinggi adalah harga jadi yang jadi patokan utama orang mau beli atau tidak itu pertama harga ya kedua adalah orange eh sorry paling pertama adalah convenience kenyamanan ya paling pertama adalah kenyamanan jadi kalau gak nyaman walaupun harganya murah orang mungkin gak akan belanja di tempat oke kemudian harga lalu apa time saving time saving itu layanan yang cepat ya ini apa need base kebutuhan jadi keputusan dia belanja itu karena butuh ternyata itu nomor empat ya nomor empat yang pertama adalah kenyamanan bayangin loh ya walaupun dia gak butuh ya oh ini nomor duanya di bawah ya prefer device jadi mereka itu lebih banyak mengakses 88% menggunakan smartphone ya 88% menggunakan smartphone kemudian 78% menggunakan tablet dan 48% menggunakan komputer 78% laptop ya 48% pakai desktop jadi ketika Anda membuat sebuah layanan pastikan mengakomodasi dengan baik yang 88% mau web mau mobile mau aplikasi mobile kalau aplikasi mobile kan jelas mau web atau mau game fokus pada pasar terbesar ya kemudian social media channel nomor empat nih ya apa yang paling banyak ini buat buat promosi paling efektif kemana carilah yang paling banyak pertama facebook kedua whatsapp ketiga youtube dan keempat instagram jadi facebook masih topnya ya mungkin akan geser lagi nih kita lihat ini kan trendnya trend itu cenderung berubah ya kemudian layanan finansial ya uang elektronik atau fintech ya apa ini gopay ovo link aja ya seperti itu nah ternyata itu baru bagaimana ya bagaimana bagaimana bacanya ini 10 yang menggunakan 10% dari transaksinya kira-kira ya 10-30% transaksinya itu transaksi digital uang elektronik itu sudah ternyata lebih banyak yang artinya belum banyak yang pakai gitu ya belum masih lebih banyak yang menggunakan transaksi apa transaksi finansial itu 10% dari transaksinya atau 10-30% itu ternyata lebih banyak ya yang nggak pakai tinggal dikit ya not spend itu berarti nggak pakai tidak menggunakan layanan layanan keuangan ya layanan finansial artinya ya itu ada gopay ada ovo gitu kan jadi kalau yang not spend ini berarti dia nggak punya gopay nggak punya ovo nggak punya salah satu ya dari layanan finansial nah ini penting untuk Anda amati dan Anda menentukan apa yang harus saya siapkan untuk produk saya supaya nanti customer saya bisa terima ikuti trendnya ya ikuti arah angin yang kedua adalah ini masih business strategy ya ini cukup banyak tapi yang mau saya tekankan adalah hyper personalization ini tadi terkait dengan customer experiences ya CX hyper personalization itu kira-kira gambarannya begini kalau Anda masuk ke sebuah toko terus Anda merasa tidak dikenal ya Anda masuk ke sebuah toko terus ditanya cari apa Ki nah itu berarti Anda orang baru datang disitu tapi kalau Anda sudah datang berapa kali dan tetap ditanya cari apa Ki tanpa ada tanda-tanda bahwa dia mengenal Anda nah itu tokonya itu berarti tidak tidak peka tidak menggunakan trick customer experiences ya tapi ketika Anda datang kemudian ditanya cari apa kemudian Anda mencoba 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 lalu Anda datang lagi terus langsung ditawarkan yang pernah Anda coba eh pernah dicoba ini tapi kita belum jadi beli nah itu berarti ada personalisasi ada upaya dari pemilik usaha untuk mengenali Anda secara personal sehingga dia tahu bahwa Anda hobinya warna apa Anda sukanya merek apa Anda ukuran sepatunya berapa kalau itu penjual sepatu ya ketika Anda datang ke sebuah tokoh sepatu kemudian Anda sudah dapat atau misalnya pelayan tokonya yang langsung bilang eh ada merek ini model baru dengan warna yang Anda suka tapi tidak ada nomor 37 sekarang saya pesankan kalau mau nah itu sangat personal ya saya yakin Anda pasti senang kalau masuk di toko seperti itu masuk toko sepatu terus dia bilang halo bos ada merek sepatu yang kita suka warnanya juga pasti kita suka tapi tidak ada nomor ke kita kalau kita mau saya pesankan bayangkan itu berarti toko itu sudah mengenali Anda secara personal kalau itu toko offline toko biasa mungkin sulit kenapa karena ada karyawan yang berbeda-beda ya kan mungkin karyawan yang kemarin ketemu Anda kenal tapi karyawan yang satu enggak kenal Anda ya tapi kalau itu sistemnya digital itu tidak susah ya tidak susah sama kalau saya masuk ke amazon.com mau lihat-lihat saja atau belanja atau beli-beli ya itu ada halaman khusus dimana di dalam halaman itu itu produk-produk yang saya suka produk-produk yang pernah saya search produk-produk yang pernah saya lihat ya jangankan itu Anda misalnya belanja di katakanlah Tokopedia misalnya ya Tokopedia terus Anda buka email Anda belajar Anda cuma lihat atau sudah masukin ke wishlist misalnya terus Anda buka email yahoo ya atau gmail gmail gak ada iklannya yahoo ada iklannya ya Anda buka yahoo ada iklannya yang iklan yang muncul itu iklan produk yang Anda sudah wishlist atau produk sejenis dari wishlist Anda bayangin ya itu namanya hyper personalization yah email apa customer Anda Anda kirimi email yang memberitahukan informasi yang spesifik tentang dia itu beda ya customer itu merasa oh ya dia kenal saya dengan baik ya itu hyper personalization dan itu salah satu business strategy omni channel omni channel artinya channel Anda buka seluas-luasnya dari segala arah yahoo semakin banyak channel semakin banyak peluang Anda mendapatkan customer nah ini juga data gathering yang tadi saya pesankan bahwa kumpulkan data sebanyak mungkin tentang customer Anda yahoo kemudian analisis terapkan artificial intelligence untuk mengenali customer Anda dan memberikan service yang sesuai dengan customer Anda lalu responsive design ya jangan sampai perhatikan Ki ya jangan sampai layanan Anda itu menjengkelkan ya sebentar lagi Anda akan develop bikin aplikasi ketika layanan Anda itu menjengkelkan jangan apa jangankan menjengkelkan tidak nyaman saja sedikit Anda sendiri yang rasa coba ketemu aplikasi yang tidak nyaman atau menjengkelkan kira-kira apa yang Anda lakukan ya gitu nah responsive design ini konteksnya web mobile juga ada ya ingat ketika kita bayangkan begini lagi isi formulir dalam posisi layar begini terus karena sesuatu dan lain hal saya mesti miring begini terus formulirnya refresh data yang saya sudah isi sebagian hilang menjengkelkan tidak nah itu namanya aplikasi ini tidak responsive ya kemudian jangan lupa mobile first design and execution mobile first artinya pertimbangan Anda fokus dulu kepada yang mobile semua rancangan Anda itu fokus pada pengguna mobile pengguna dengan smartphone oke konteks responsif juga itu bermakna bahwa Anda harus memberi layanan yang sama pada pengguna dengan perangkat terendah sekali itu jangan anggap bahwa semua pelangganmu itu menggunakan sistem yang canggih menggunakan smartphone yang canggih oke ketika misalnya layarnya kecil jangan kasih dia ukuran layar yang besar ketika layarnya tidak bisa gambar dia harus tetap mendapatkan layanan tanpa gambar itu juga konteksnya responsive design yang SI mungkin masih ingat kuliah ini oke kemudian customer interaction kembali saya ingatkan tentang peran artificial intelligence di sini peran artificial intelligence untuk meningkatkan customer interaction apa leverage AI for customer retention jadi tujuannya untuk mempertahankan customer ya tujuannya untuk mempertahankan customer retention buyer profiling mengenali karakteristik dari pembeli ya ini biasanya kalau marketplace atau apa dia menggunakan artificial intelligence untuk mengenali seperti apa pembeli ini produk yang sering dia beli harga berapa limitnya ya apalagi kira-kira brand tertentu yang dia sering sering akses sering beli gitu kan nah itu semuanya di data ini brand referral ya referensi dari si pembeli itu brandnya apa merek yang dia suka apa ya kemudian real-time customer interaction harus real-time itu juga pakai AI kenapa dia mungkin butuh chatbot makanya sekarang anda sering lihat di kanan bawah dari layanan web itu biasanya ada chatbot ya anda butuh ada pertanyaan anda klik terus muncul layanan chat kan nah dia bisa bertanya di situ dan yang jawab itu bukan orang yang jawab itu adalah chatbot dan itu mengandalkan artificial intelligence itu trendnya ya dan fokus apa voice research focus on voice research sorry voice search pencarian dengan suara jadi trendnya bahwa customer interaction itu sekarang harus mengandalkan artificial intelligence sudah zamannya ya jangan dihindari pelajari kalau sekarang kalian belum mau terapkan pelajari memang siapa tahu besok bisa dikembangkan oke kemudian workforce jangan lupa di belakang itu barisanmu harus kokoh ya barisanmu harus kokoh ya jangan apa lagi namanya amburadul makanya dari awal saya ingatkan tim anda harus solid ya tim anda harus solid tim anda harus matang tim anda harus rapih ya work allocation and tracking mungkin anda harus kerja dari jarak jauh gak bisa ngumpul ini sebelum pandemi juga banyak perusahaan banyak bisnis online yang banyak bisnis bahkan startup yang menggunakan mekanisme kerja remote jadi programmernya di tempat lain ya manajemennya di tempat lain desainernya di tempat lain tapi semuanya bisa di tracking semuanya bisa dipantau ya gitu jam kerja tetap bisa diatur ya itu work allocation and tracking kemudian performance re-engineering ya ini kalau anda sudah punya tim yang besar ya jangan takut untuk merubah struktur organisasi berdasarkan performance ya kalau sekarang jangan dulu jangan ke dulu pecat timmu ya karena cuma itu yang anda punya tapi kalau nanti sudah ada tim yang lebih besar ada karyawan ada anda rekrut programmer anda rekrut designer ya jangan takut untuk melakukan restrukturisasi re-engineering berdasarkan performance kalau dia tidak capai target jangan oke harus begitu perjuangan mungkin keras ya field force mobility tekankan pada kemampuan mobilitas ya jadi dia harus bisa bekerja secara mobile ya tidak bilang aduh saya tidak bisa karena saya tidak bisa ke kantor aduh saya tidak bisa karena saya sedang di jalan zaman ke depan itu tidak bisa lagi jadi alasan ya kemudian jangan lupa planning and scheduling perencanaan dan penjadwalan productivity analysis ya nanti dampaknya ke performance dan chance management apa ke chance management kalau chance management itu artinya sistem kita itu tidak bisa tidak bisa kaku harus seperti itu mungkin butuh misalnya begini layanan kita ternyata untuk bisa kompetitif kita mesti menerapkan blockchain misalnya maka kita harus siapkan tim kita untuk mengadopsi blockchain ya produk kita baru kompetitif kalau kita sudah menerapkan machine learning maka tim kita harus kita siapkan supaya ready for machine learning oke nah kemajuan kemajuan itu harus di manage dengan baik jangan sampai kita paksa untuk maju tapi ternyata tim kita tidak support ya itu chance management mahasiswa mahasiswa SI kalau tidak salah ada yang belajar apa lagi namanya architecture enterprise ya disitu ada pembelajaran tentang chance management nah business operation ya business operation kalau anda lihat ini ini namanya diagram continuous improvement continuous deployment ya inilah yang menyebabkan tiap dua minggu tiap minggu ada update software ya lihat pertama plan rencanakan coding sekarang kita ada di tahap ini plan sebentar lagi kita coding build testing di tugas aplikasi saya kenalkan anda nanti dengan testing lalu release apakah release selesai enggak setelah dia di deploy di operasikan kita harus pantau ya kita harus pantau masukannya menjadi input dari perencanaan ulang kode ulang build test release deploy operate monitor dan inilah model operasi business anda nanti jadi jangan begitu launching terus bilang ah aku selesai enggak enggak ada yang selesai grafik ini diagram ini akan terus berputar ya tugas aplikasi itu anda sampai di tahap ini deploy ini release satu ya wajib tapi sisanya itu tugas anda masing-masing anda mau lanjut enggak bisnisnya sudah tanam modal tapi kemudian tidak mau lanjut ya resikonya di anda ya kan kalau lanjut jalani siklus ini ya jalani siklus ini ini namanya continuous improvement continuous deployment cari di cari di google ya CI dan CD continuous improvement itu ini continuous improvement ini continuous deployment dan itulah model operasi bisnis digital saat ini tidak pernah selesai oke nah untuk bisnis model apa ya ini terlalu banyak sih jadi saya tidak bisa menjelaskan satu-satu ya tapi yang perlu anda anda amati ya bahwa omni channel experience itu akan menjadi trend ya bukan akan sudah menjadi trend jadi saya bisa mengakses layanan anda dari berbagai platform ya omni channel kemudian personalisasi berikan layanan yang spesifik untuk user anda ya kalau user anda smartphone-nya di level menengah ke bawah maka berikan layanan yang cocok untuk smartphone-nya kalau user anda tidak pernah mau menggunakan petak jangan kasih dia petak kalau user anda selalu menggunakan fitur yang sama oke kembangkan fitur itu ya itu namanya personalisasi jadi seolah-olah aplikasi anda itu memang diciptakan untuk satu user itu ya artinya kalau saya yang pakai aplikasimu saya merasa bahwa aplikasi itu memang untuk saya ya ketika si misalnya siapa Arham yang pakai misalnya Arham merasa bahwa aplikasi itu untuk dia ya itu personalisasi minimal ganti bahasa ya ganti warna ada aplikasi yang bisa customize menunya sendiri dulu dulu gojek itu bisa kita pilih menu utama di halaman depan itu apa ya kan bisa kita pilih menu utama di halaman depan apa terus entah sekarang dia hilang enggak ada lagi mungkin dianggap bahwa oke itu jarang yang pakai ya orang semua pakainya default itu pendekatan pendekatan personalisasi sebenarnya kalau orang enggak pakai jangan paksa ya kalau ada menu di layarmu yang orang enggak pernah pakai jadi dipantau bahwa menu ini dipakai beberapa kali dihitung kalau itu tidak pernah dipakai ya jangan pasang terus hilangkan ya kemudian kemampuan predictive analytics ini butuh big data ya Anda harus melakukan analisa ini bisa jadi konteks skripsi nih ya predictive analysis misalnya begini setelah launching setelah tugas aplikasi Anda selesai produk Anda launching Anda melakukan pendataan ya dari aplikasi Anda Anda mengumpulkan data aktivitas user Anda dari aktivitas itu Anda analisa bahwa ternyata trendnya dia seperti ini ya bahwa ini akan seperti ini ada metode-metode ya ada metodologinya untuk itu nah itu bisa dijadikan materi untuk skripsi Anda predictive analytics oke ya jadi silahkan diingat-ingat jadi skripsi itu kan nanti belakangan tuh semester depan ya ya jadi kalau sudah selesai proyekmu kamu lihat apa yang saya bisa analisa apa yang saya bisa kembangkan dari proyek ini untuk jadi skripsi salah satunya adalah predictive analytics berdasarkan data dari layanan yang Anda sediakan kemudian yang keempat trendnya adalah dynamic pricing models artinya pilihan harga itu tidak flat ya kalau saya cuma butuh segini itu aja yang saya bayar ya layanan cloud itu banyak seperti itu ya misalnya begini apa ya ya lagi saya ambil contoh laundry misalnya ya kalau saya cuma mau titip laundry saja nggak pakai diantar ya tentu harus beda kalau pakai diantar gitu kan ya gitu atau mungkin disediakan fasilitas layanan untuk langganan kalau saya sekali-sekali harganya sekian kalau saya rutin seminggu terus tiap hari oke harganya sekian ya jadi jangan di flatkan jangan di satu harga memang agak ribet agak ribet hitungannya tapi itu membuat customer-mu merasa oke ini paling cocok untuk saya oke dynamic pricing models kedepannya akan seperti itu ya samalah dengan anda beli kuota gitu kan kuota saya cuma mau pakai yang 5 giga cukup untuk saya sebulan misalnya oh nggak saya harus pakai 50 giga ya tidak rata bahwa semuanya harus bayar sekian ya itu namanya dynamic pricing model nah itu terkait dengan bisnis model secara detail sayangnya nggak bisa saya beri contoh karena nanti tiap kasus akan berbeda dan jadi sangat banyak oke barangkali ini adalah untuk membuka wawasan saja bahwa di luar sana orang berbicara ini selanjutnya silakan anda eksplorasi lebih jauh dan pikirkan pertimbangkan produk anda mau mengadopsi yang mana demi untuk meningkatkan layanan dan mempertahankan customer oke kalau ada yang mau ditanyakan silakan ada yang mau didiskusikan saya beri kesempatan oh ini tersisa sebenarnya sudah di atas saya mau bertanya itu kan tugas aplikasi kita tetap kuliah seperti biasa masuk tentang digital entrepreneur atau tugas aplikasi tugas aplikasi itu nanti di awal kan hanya pembekalan dulu ada materi-materi yang sifatnya umum ya mungkin 2-3 minggu jadi akan akan ketemu jika makanya saya apa makanya saya respon positif karena saya yang ditugaskan untuk tugas aplikasi jadi saya bisa atur kapan anda mulai develop gitu kan per hari ini kan belum bisa jadi besok kalau kita ketemu besok jam berapa ya jam sepas jam berapa kayaknya jam 1 pak siang kayaknya siang deh tapi tidak tahu oke nanti kita lihat jadwal tapi kita tetap masuk ya kita tetap ketemu mungkin sifatnya pengantar saja dulu ya online pak online tetap online tidak bisa offline tidak bikin grup baru atau grup itu saja tidak ini saja kalau kan ini lanjut sama kan iya pak iya terus pak saya mau bertanya tentang tugas aplikasi bisa kalau misalnya kita bikin mengarah ke artificial intelligence tapi kita sudah oke kamu sudah bisa keluar lagi dari ide projekmu ya oh iya pak hanya bertanya iya oke untuk materi hari ini ada yang mau didiskusikan silahkan pak kalau misalnya idenya kita sudah jadi tapi kita mau ada ada sedikit bagian dari artificial intelligence begitu kan bahas di timnya bahas di timnya ya oke lagi btw yang iya iermat iya 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 Oke, yang ada saja Kalau ada pertanyaan Kalau tidak ada Saya kira Oke, nanti presentasi ini akan saya share di classroom Supaya Anda nanti mungkin Kalau sekarang belum sempat mikir Nanti kalau sudah dibaca di Di classroom Anda punya Ide untuk Eksplorasi lebih jauh, ya silahkan Kalau tugas aplikasi harus angkat Ya, ingat bahwa Digital entrepreneurship ini Menyatu dengan tugas aplikasi Ya, jadi Apa yang sudah Anda rumuskan Di mata kuliah DE ini Itu yang Anda bangun Di tugas aplikasi Oke, tidak boleh tidak Ya, kecuali ada Kebetulan ada mahasiswa angkatan lama Yang masih pakai kurikulum 2013 Itu tugas aplikasi juga Saya belum jelas dari Prodi Apakah mereka digabung di kelas kita atau tidak Tapi kalau mereka digabung Mereka jalan sendiri Ya, dengan model yang kemarin Tapi kalau adalah Wajib melanjutkan Objek Apa lagi namanya Projek dari Digital entrepreneur Oke Ada lagi? Nanti besok kita cerita khusus untuk tugas aplikasi ya Pak, izin bertanya kok Ya Besok itu mata kuliah Besok kuliah ya Maksudnya mata kuliah Belum lihat jadwal Lihat jadwal dulu lah Ya, baca dulu lah Baru berkanya Oke Pitching itu nanti dia per tim Jadi kita akan undang per timnya Ya Satu persatu Tidak bersamaan Jadi yang lainnya boleh nunggu Tapi ketika giliran Itu harus ada semua timnya ya Jadi bukan kayak ini Tidak lama sih Satu tim itu mungkin hanya butuh sekitar Karena Anda pitching tidak boleh lama kan Anda harus menjelaskannya dengan cepat Seperti video yang saya minta Maksimal 5 menit Nah disitu tanya jawab Dikit mudah Pak, saya baru lihat Jadwalnya besok jam 1 Tugas aplikasi Kita mulai jam 1 Ya Oke Ada lagi Ya Nanti saya usahakan Ter-schedule Jadi Anda tidak perlu nunggu Dari jam 9 sampai jam 4 ya Zizky Nanti lihat Schedulnya sekitar jam berapa Anda stand by sebelum itu Jadi kalau misalnya ada yang kenanya siang Ya ada yang kenanya siang Ya jangan stand by dari jam 9 Anda stand by-nya di siang saja Saya belum bagi jadwal Oke Hari Kamis saya sudah Begini Kalau ada tabrakan Itu saya sudah kasih tahu Ibu Marlina Sebenarnya bahwa Senin dengan Kamis itu Mahasiswa SI17 ini Ada apa Ada TI17 Ada Digital Entrepreneurship Jadi Nanti saya tanya lagi Yang jelas saya sudah sampaikan ke pengelola program studi Yang nyusun jadwal Bahwa Mahasiswa TI SI 2017 itu Ada mata kuliahnya Senin dan Kamis Dan itu sudah Sudah berjalan Sudah mau selesai Saya cuma minta waktu sekitar 3 minggu ke depan lagi Oke Lagi Jam 1 Ya Sabar ya Untuk jadwal Saya bicarakan dulu Sama Ibu Marlina ya Sabar 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 Saya kabarin Saya berharap Saya berubah jadwal Oke Kalau jadwal Kita berpegang Tetap di Senin Kamis Seperti biasa ya Nanti kalau ada perubahan Saya kabarin Untuk jadwal Pastinya nanti Saya bicarakan dulu Sama Ibu Marlina Oke Ya Untuk menerima tentang trend Silahkan dibaca saja Kemudian pikirkan Apa yang bisa Anda Apa yang bisa Anda persiapkan Untuk menghadapi trend Yang ada Terkait dengan Pengembangan aplikasi Anda Ya Untuk hari ini Saya kira Cukup Nanti besok kita ketemu lagi Khusus untuk tugas aplikasi ya Jadi konteksnya berbeda Nanti Besok itu pengantar aja dulu Kita sepakati beberapa hal Lalu kemudian Kita jalan dengan Pendukalan Ya Dan Kita tunggu Sampai judul Anda fix Di DE Oke Besok kita cerita lagi Ya Untuk hari ini Saya kira materi kita Saya cukupkan Ya Terima kasih atas Perhatian dan Kerjasamanya Silahkan istirahat Tetap di rumah Kalau tidak perlu Ya Kalau harus keluar Jalankan protokol Kesehatannya Ya Jaga kesehatan Dan Hindari kerumunan Ya Terima kasih sekali lagi Kita akhiri Wawilahi Taufiq wa'idaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di Selamat siap Selamat siap Selamat siap Selamat siap Selamat siap Makasih pak Makasih pak Selamat siap